Selamat pagi teman-teman, kalau nontonnya pagi ya Nah, kali ini gue ada di kawasan VIK Nah, gue pengen makan bolu jadul nih sekarang nih Gue dapet info dari teman gue, ada bolu jadul yang enak Dulu dia jualan online doang nih, cuman karena laku, laris Nah, sekarang dia udah berani sewa ruko nih Hebat nih, gue cuma jualan bolu jadul Tapi gue bisa berani sewa ruko gitu Nah, gue pengen juga ketemu sama pemiliknya Tanya-tanya gimana kok berani gitu Sama cat-catnya gimana sih ya, biar usahanya laku gitu Ini lumayan laris sih katanya online ini Langsung kita tanya-tanya sama pemiliknya, yuk Sekarang kok udah sama pemilik Sponji ya kok ya Sponji nih, boleh perkenalkan ini kok? Dari teman-teman jadi kuliner nih kok Halo, nama saya William Pemilik Sponji Oke, boleh tau gak kok ini mulai usaha Sponji udah berapa lama kok ya? Kita awal usaha itu kurang lebih, udah hampir 2 tahun lebih Tadinya kita online, udah online habis itu baru Kurang lebih awal tahun ini baru kita baru mulai buka toko di Tantanya Tapu Oke, alamat lengkapnya dimana kok ya? Di Rukolang Laut, Blokta, nama 22 Oh, oke Dari teman BCA Instagramnya kok kok? Sponji.id Oh, Sponji.id ya? Iya Kalau mau beli bisa lewat Instagram? Bisa lewat WA WA nya berapa kok? 0878-8055-885 Oke, jadi bisa-bisa online, bisa di GoFood ya kok? GoFood kita belum tercatatnya Kalau kayak Tokopedia, jadi hanya online? Sama, ya dari online sih Dari Instagram, sama dari WAI? Iya Sebentar lagi, itu langsung ke store-nya ya Bisa dipiksinya Iya, betul Oke, boleh tau kalau, kenapa sih pilih? Ini bisa dibilang Sponji ini kue Sponze Cake ya? Iya Tapi kalau bahasa Indonesia, bisa dibilang Bolu Jadul biasanya orang bilang ini Kenapa pilih jualan Bolu Jadul? Bolu Jadul, memang kebetulan dari Mama ya Resepnya juga dari Mama, jadi Memang kebetulan keluarga saya semua di bidang Kuznet Oh iya Jadi selanjutnya kita merintis ke usaha ini Oh gitu, memang si Mama ini punya resep dalam Ini resepnya jadul juga nih ya dari Mama Jadi bukan sembarang resep, jadi resepnya dari orang tua ya Iya Memang resep jadul juga Jangan bilang tua, jadul aja Hehehe Memangnya tersinggung Kalau boleh tau kok, memang sampai berani sewa ruko gini Jual Bolu gini, memang tutup kok untuk sewa rukonya untuk operasionalnya Kita kan awal-awal memang mesti berani sih ya Soalnya kita awal-awal memang online Dan juga customer saya kan memang banyak kan dari daerah pik ke Morakaran Soalnya kita kan awalnya memang online kan Jadi saya pikir dengan online itu banyak yang suka lupa gitu Bukan sekali pesen lupa, jadi saya memang pikir perlu satu fondasi tempat gitu Untuk biar bisa expose produk kita gitu Jadi kalau, mungkin kalau yang sudah pernah beli lewat alih Ya, jadi kayaknya lihat lagi gitu Oke, terus Kalau boleh tau kok, dalam sehari itu bisa diontrol Tergantung orderan sih, cuma kita untuk saat ini memang seratus ribu Oh lumayan ya seratus ribu Ini memang bahan pilihan, memang harganya kalau dibandingin bulu lain ada yang lebih murah Tapi mungkin karena ini bahannya premium, jadi harganya memang lebih mahal Memang karena bahan, ada harga ada rasa Terus saya mau tanya Niko, ini kan dulu cuma jualan wangannya ya Nah dulu iseng-iseng aja ya Iya, kiat-kiatnya biar produk kita bisa laku gitu Pak Produk kita bisa laku, mesti konsisten jaga kualitas sih Sama, ya jaga kualitas sih itu yang paling nomor satu sih Jaga kualitas ya Iya Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen jualan online atau jualan makanan Jadi harus konsisten juga ya, biar pertahanan rasanya ya Sama produk-produknya kalau bisa tetap premiumnya itu yang berkualitas ya produk Jangan, tadinya awal pakai produk A, udah bagus, harganya agak mahal Terus karena udah laku, diganti ke B gitu ya, lebih murah Nah ini jangan cuma pikir untung, jadi kita pikir kualitasnya ya Oke, apa lagi yang mau ditanya ya Atau Pak Wilak ada yang mau disampaikan ke teman-teman tadi gitu ya Maksudnya kalau ingin boleh dicoba, kualitasnya Kita belum pakai obat sama sekali, jadi misalnya penembang, kelembut, TBM itu sama sekali kita tidak pakai Jadi benar-benar aman untuk dimakan gitu Oh, jadi buat obat, mau orang kecil, mau orang tua itu aman ya Iya Oke, jadi gulanya juga bukan gula bosan, semua gula asli, gula asli Kan ada tuh industri yang rapi ngasih gitu kita Iya Oh, jadi pakai gula yang menurut kunci siminya gue ya Iya Oke, jadi kue ini juga, pokoknya semua bahannya itu premium dan tanpa ada yang kimia gue ya Jadi aman buat segala usia sih kue ini Iya Dari wangi saya enak, saya belum mencoba kali ya Dari wangi saya yakin saya enak nih Hehehe Oke Nego, terima kasih Pak Wilhelm sudah bagi tips-tipsnya Iya, terima kasih ya Nah, sekarang gue ingin mencoba sponji Kayaknya sih dari wanginya mengelurkan banget Nah, gue ingin mencoba dari kejunya ya Kejunya sih masih di ngelurkan banget, toppingnya banyak banget nih Ini udah gue potong-potongin ya Oke, gue cobain dulu Ukuran sih gede banget kuenya Kayaknya satu kue bisa lu potong sampai 20 piece pun masih tidak terlalu kecil Coba ini ya Hmm Bolunya nggak seret Manisnya juga nggak ada baik Toppingnya juga berasa Terus creamnya juga terlalu over, pas Nikmat sih ini Hmm Hmm Ini kayaknya satu potong gue bagi 2 piece aja Kalau banyak, kalau makan semuanya Hehehe Enak sih yang kejunya Sekarang gue pengen cobain yang kacang Ini kacang tanah ya Juga ngilirin banget sih dari penampilannya Wangi kacangnya juga enak Bawa kacangnya Kita cobain dulu Hmm Hmm Limnya hampir sama sama yang keju tadi Cuma bedanya ini pake kacang Jadi pas gue gigit Ada tekstur-tekstur Kerenyesnya gitu Itu sama Kalau kacang kan ada sedikit-sedikit asinnya Jadi gurih gitu rasanya Gurih manis Terpaduannya mantap ya Hmm Hmm Bolu ini juga utuk tuh Nggak suka kan Ini yang Ceres Ini kata si pemiliknya Si Gowilliam ini Ceresnya yang pake merek Ceres punya yang asli Penampilannya juga ngilirin banget sih Ini kalau buat yang suka coklat Emang rasanya lebih manis Dibanding keju sama yang kacang tadi Soalnya kan Coklat ini Ceres ini udah manis Terus bolunya juga manis Tapi nggak terlalu manis sih Jadi buat yang suka manis Atau suka coklat cocok sih nih Sekarang mau cobain yang Oppo Martin Di atasnya itu dibikin kayak bunga-bunga gitu ya Jadi di tengahnya Ada coklat Oppo Martin Ulu lihat tuh Bolunya memang Spons Kayak Spons gitu Jadi ditekan dia masuk Tapi kalau dilepasin lagi Dia ngembang lagi Oh jadi alasan Mungkin salah satu alasan Kenapa yang namanya Sponsi Begitu kali ya Kayak Spons gitu Coba ya Coba ya Coba ya Ini sih Potongannya sebenarnya lebih banget sih Nah menurut gue Semua rasa Sebenarnya cuma beda di toppingnya aja Itu hanya selera Tapi yang istimewa itu Malah letaknya ada di bolunya sih Jadi bolunya itu Ngaseret Lembut Terus sama Kayak Spons gitu Teksturnya gitu jadi pas lo tekan, lepas lagi dia ngembang lagi gitu terus sama istimewanya juga wangi sih ini bolunya size besar-besar ini mereka juga sudah sediakan size-size yang kecil gini satu kotak ada isi 8, bisa request rasanya juga ini harganya lebih murah sih 80 ribu cuma kalau yang tadi yang gede-gede itu dari 115 sampai 125 ini sih recommended buat lo orang yang pengen beli, nanti lo tulis di deskripsi bawah nomor WH nya sama instagram nya langsung aja dipesan, ini wajib lo cobain sih atau lo buat oleh temen lo, atau keluarga lo yang lo dari Jakarta, luar kota gitu atau pengen kasih bikisan ke kerabak atau saudara juga bisa nih, cocok banget penampilannya aja udah menarik, mewah juga box nya box nya juga mewah kan penampilannya cocok sih buat kasih bikisan juga ke temen atau saudara oke sampai sini aja terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Paju Tulus, Puritan Indonesia terima kasih